Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, balik lagi bersama saya di channel 11project Semoga teman-teman sekalian sehat selalu Dan seluruh kegiatan teman-teman dapat dilancarkan Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya Agar saya lebih bersemangat untuk upload video-video bermanfaat lainnya Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Cara upload atau submit jurnal ilmiah Serta cara registrasinya ya guys Jadi silahkan teman-teman simak video dari saya Terkait dengan cara registrasi Serta cara upload jurnal ilmiah Submit sampai terpublish ya guys Langkah pertama Teman-teman silahkan langsung masuk website-nya Disini karena saya sudah ada link website-nya Jadi saya langsung masuk saja di website-nya Ini website yang kemarin di video sebelumnya ya guys Jadi saya dapat website untuk upload jurnal gratis Kita tunggu saja loadingnya Mohon maaf agak sedikit lemot ya guys Nah kita sudah memasuki Websitenya, website jurnalnya Seperti yang waktu itu saya bahas Kita langsung klik registrasi Register Di paling atas Kemudian selanjutnya Teman-teman bisa memilih bahasa Bahasa Indonesia atau sebagainya Nah disini teman-teman langsung isi saja Username-nya Username teman-teman bebas ya Bisa pakai nama Teman-teman sendiri Tapi saya menyarankan untuk pakai nama Asalnya teman-teman Terus password Masukkan password Ini langkah untuk registrasi Sebelum kita submit terlebih dahulu Jadi sebelum kita submit Ke jurnal kita upload Jurnal kita Kita harus registrasi di Jurnal Yang akan dibuat tempat kita Untuk upload Kita buat akun Kita ulangi passwordnya Kita isi yang bintang-bintang saja ya guys Karena Yang wajib-wajib itu Yang bintang-bintang Yang ada Tulisannya bintangnya Kalau yang tidak ada bintang Kita skip saja Biar cepat ya Kita tulis validation Sesuai dengan huruf yang tersedia disana Atau angka 5K 3Y E 4 Oke disini ada first name Ada nama awal Kita pilih bahasa ini saja Biar teman-teman ngerti Untuk bahasanya Disini ada first name Kita pilih nama awal Wahid Disini Terus nama akhirnya dusawan Oke disini Kita tidak usah isi ya Skip saja Pilih yang bintang-bintang saja Disini masukkan email Email-email teman-teman Konfirmasi email Mudah sekali ya Untuk registrasi Atau membuat akun Di website Jurnal Ini nomor handphonenya Teman-teman taruh Jadi Intinya itu Isi yang bintang-bintang saja guys Yang penting-penting Untuk yang lainnya Kita skip saja Biar cepat gitu Biar kita cepat upload juga Oke sudah terisi semua Kita cek kembali ya guys Kita cek kembali Yang belum diisi Kalau sudah Semuanya Semuanya Predisi semuanya Kita langsung Register saja Register Kita centang itu Order able to submit Item Kita langsung register Oke ini sudah masuk Di tahap berikutnya Nah ini kita sudah Punya akun ya guys Ini kita sudah punya akun Dan kita langsung Submit Jurnalnya kita Kita pilih New Submission New Submission Nah Selanjutnya Teman-teman Langsung Disini ada Step-stepnya Ada upload Submission Ada Enter Ada upload Supplementary File Sama Confirmation Jadi ada Ada tahap-tahapannya Disini ada Sekitar 5 tahap Kita ikuti Tahapan-tahapannya Agar kita bisa Upload jurnalnya Submission Checklist Kita checklist Aja Checklist semuanya Aja Ya guys The submission Has not been Kita checklist Semuanya Aja Ini Di bagian Ini Are people What's Names Kita Kalau misalnya Teman-teman Gak bisa Bahasa Inggrisnya Teman-teman Ganti Bahasa Di bahasa Indonesia Aja The order Agree Oke Kita checklist Aja Kemudian Selanjutnya Disini Ether Text Option Gak usah Diisi ya guys Kita langsung Save and Continue Kita masuk Di tahap Kedua Kita masuk Di tahap Dua Selanjutnya Nah Di tahap Kedua Gini Upload Submission Disini Upload Submission Nah Kita sudah Masuk Di tahap Kedua Pada Langkah Kedua Ini Teman-teman Silahkan Upload File Upload File Jurnal Teman-teman Nah Disini Kita Upload File Untuk Nama Di file Tersebut Bebas Teman-teman Bisa Berikan Berikan Nama Awal Kemudian Slash Bawah Kasih Judul Penelitian Teman-teman Oke Disini Untuk File Jurnal Penelitian Saya sudah Terupload Kita Langsung Upload Aja Klik Upload Setelah File Teman-teman Dipilih Kita Langsung Klik Upload Kita Tunggu Saja Oke Sudah Di Upload Selanjutnya Teman-teman Klik Save And Continue Untuk Melanjutkan Di Step Berikutnya Nah Disini Langsung Masuk Judulnya Kita Nama File Kita Kita Masuk Di Step Selanjutnya Pilih Save And Continue Nah Kita Masuk Di Step Ketika Kita Memasukkan Beberapa Data Kita Yang Masih Kurang Nah Disini Kita Pilih Yang Bintang Bintang Saja Judul Pilih Judul Disini Judul Kita Masukkan Judulnya Aja Disini Saya Sudah Memasukkan Abstract Dan Judulnya Abstract Dan Judulnya Jadi Teman-teman Di Langkah Ketika Ini Teman-teman Masukkan Abstract Dan Judulnya Seperti Biasa Teman-teman Masuk Di Save And Continue Disini Ada Referensi Teman-teman Bisa Copy Daftar Pustaka Dan Diletakkan Di Referensi Nah Saya Sudah Copy Referensinya Ini Yang Ada Di Daftar Pustaka Teman-teman Langsung Letakkan Di Referensi Kalau Ada Yang Belum Rapi Silahkan Teman-teman Bisa Rapikan Terlebih dahulu Oke Langkah Selanjutnya Teman-teman Langsung Save And Continue Oke Kita Sudah Masuk Di Step Berikutnya Di Step 4 Upload Supplement File Nah Ini File Pendukung Teman-teman Misalnya Di Penitian Teman-teman Terdapat Data-data Perhitungan Dan Sebagainya Teman-teman Bisa Upload Supplementary File Nah Jika Tidak Ada Teman-teman Bisa Langsung Save And Continue Oke Setelah Di Tahap Tadi Kita Upload File-file Pendukung Kita Langsung Finish Submission Ini Itu Tahap Terakhir Tahap Terakhir Tahap Kelima Yaitu Konfirmasi Kita Langsung Finish Submission Oke Jurnal Kita Berhasil Di Submit Teman-teman Bisa Langsung Cek Nah Disini Disini Jurnal Kita Sudah Ter Upload Dan Teman-teman Tinggal Nunggu Review Dari Editor Oke Guys Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Semoga Urusan Teman-teman Selalu Di Permudah Jangan Lupa Sekali Lagi Yang Belum Subscribe Silahkan Teman-teman Untuk Subscribe Channel Dari Saya See you In the Next Video Bye Terima kasih.